Hai wuuh ini Anda kan tentu sudah melalui proses yang panjang itu membutuhkan effort yang cukup panjang sehingga akhirnya Pak Wahyu ini diterima di Utrecht University itu di Belanda itu Nah setelah diterima itu kan Pak Wahyu melalui proses ya perkuliahan selainnya mahasiswa dokter pada umumnya Nah apa yang anda rasakan yang anda alami Pak Wahyu mengenai perkuliahan di sana adakah mungkin perbedaan yang anda rasakan dengan di Indonesia biasanya kan kalau di Indonesia itu ya dosennya masih materi mungkin bukan tugas setelah itu ya carakan kepada mahasiswanya bagaimana Pak Wahyu kalau di Belanda itu yang ini yang S3 saja ya Pak ya karena kalau S2 itu dan S3 di sini agak sedikit berada sedikit lumayan jauh berbeda Oh gitu dari statusnya aja sudah berbeda akhirnya dampaknya juga proses dalam tanda kutip perkuliahan kalau yang kita lalui ya agak sedikit beda Oke misalnya sedikit ini kan dulu aja apa perbedaannya antara PSD nya atau S3 nya di yang sering kita kita pahami di Indonesia atau di Belanda di sini kalau S3 di Belanda mungkin itu juga sama di negara-negara lain ataupun di Indonesia juga sudah ada S3 di sini kebetulan dan mayori dan umumnya di sini tuh full research jadi full research jadi kalau S3 full research itu dalam tanda kutip perkulian itu tidak wajib atau sunah lah ibaratnya itu sesuai kebutuhan tapi sebenarnya kalau nggak salah di Indonesia juga sudah ada yang S3 full research jadi tidak ada kuliah tidak ada apa tapi ada kuliah maksudnya tidak wajib maksudnya itu tapi kalau S3 full research di Indonesia itu kalau nggak salah di UP juga sudah ada mungkin nah itu jadi saya di sini S3 nya adalah full research tadi jadi perkulian itu ibaratnya sunah sesuai kebutuhan nah yang kedua itu S3 di sini itu bisa dibilang statusnya bukan mahasiswa bisa dibilang sebut secara apa ya Pak ya secara formalnya bukan mahasiswa jadi di sini itu S3 nya adalah hampir dikatakan statusnya kalau ibaratnya kalau KTP saya di Belanda itu statusnya adalah bukan mahasiswa saya pernah bandingkan KTP saya S2 dan S3 gitu saya kan S3 terus mahasiswa master saya bandingkan ternyata S2 itu KTP nya student itu jadi mahasiswa gitu kan nah kalau saya KTP nya adalah peneliti jadi hampir dikatakan pegawai lah ibaratnya atau karyawan atau peneliti di salah satu kampus misalkan itu statusnya jadi itu bedanya antara S2 dan S3 yang saya pahami nah kalau jadi terus kemudian sistem perkuliannya sistem perkuliannya di Belanda itu kalau pada umumnya empat tahun S3 nya itu mini official nya itu empat tahun nah kalau di negara-negara lain yang saya pahami itu mungkin kurang dari empat tahun kalau kalau di Indonesia kan tiga tahun kemudian di Jepang kalau nggak salah juga tiga tahun kalau di Belanda kebetulan itu empat tahun nah di tahun yang pertama itu ada istilahnya evaluasi di sini itu yang menentukan pertama itu adalah di tahun pertama jadi setelah satu tahun dilihat performanya kemudian nanti ada evaluasi ini bisa jalan atau nggak gitu jadi istilahnya ada good and no go gitu ya kalau di tahun pertama nanti setelah evaluasi itu tidak jalan ya sudah harus pulang seperti itu jadi derdiknya itu adalah di tahun pertama itu meskipun di tahun-tahun tahun berikutnya itu juga ada evaluasi tapi yang pertama adalah di tahun pertama karena di tahun pertama itu memang benar-benar dilihat performanya itu sama pembimbing yang menentukan kamu jalan atau enggak itu pembimbing pertama atau promotor disitu itu nah sebenarnya Anda evaluasi di semester atau di tahun pertama itu ya nah risetnya atau mekanisme seperti apa Nah di tahun pertama itu hampir bisa dikatakan itu penyesuaian diri antara kita dengan pembimbing karena kita itu adalah riset tadi peneliti kan bener-bener full riset jadi harus ada bonding antara saya dengan pembimbing pembimbing satu mau pembimbing dua jadi membondingkan diri itu menyatukan diri itu yang 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 butuh effort besar saat yang lah memenyat apa biar bisa kolaborasi dengan bagus ya harus riset ya ya risetnya itu jadi dalam tanda kutip di tahun pertama itu masih dalam hal planningnya nanti risetnya seperti apa meskipun yang kemarin yang tadi saya bilang eh apa eh sebelum dapat eloi pun saya sudah ngomongkan masalah risetnya gitu kan tapi setelah masuk pun itu masih tetap ngomongkan masalah riset planning risetnya seperti apa terus nanti pengambilan datanya terus eh planning setelah ambil data pertama data kedua data ketiga nanti seperti apa jalurnya risetnya itu di tahun pertama terus apa aja nanti nah tapi kuliahnya yang mau diambil apa aja itu juga di planning di tahun pertama dan mungkin juga akan diambil di tahun pertama gitu nah itu di di tahun pertama jadi bisa dikatakan me harus ada nih semestrinya antara saya dengan pembimbing kemudian planningnya gitu nah dan kemudian eh apa harus 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 memang klop gitu kalau pembimbing sudah klop di tahun pertama itu dilihat oke lah kamu sudah saya bisa dikatakan eh kan beliau juga sudah punya pengalaman Oh kalau dengan performa seperti ini di tahun pertama Oke kamu bisa jalan gitu nah kalau itu sudah menjawab ini maksud yang yang jenengan tanyakan oke ada kemudian di pengalaman yang anda amati atau anda mungkin punya relasi yang lain pernah ternyata di tahun pertama ini yang katanya menentukan tadi nggak lolos gitu artinya harus pulang ke negaranya masing-masing ada nggak yang pernah terjadi yang saat nah itu dulu pernah saya tanyakan juga ke teman-teman itu saya nggak pernah tanya ke pembimbing tapi saya tanyakan ke teman-teman katanya ada katanya ada gitu kenapa lu kenapa mereka kok bisa ter orang Belanda pun katanya pun juga pernah yang terdegradasi tereliminasi di tahun pertama jika ada tereliminasi di tahun pertama nah itu tapi masih dalam tanda kutip misteri apa ya tapi secara umum yang tadi saya bilang karena tahun pertama itu adalah membuat mencocokkan antara saya dengan pembimbing kemungkinan besar yang saya ini kan mereka nggak cocok gitu ibaratnya itu katanya teman-teman itu pembimbingnya itu minta kanan dia ngotot pinta kiri gitu ibaratnya seperti itu atau sudah diarahkan kanan mungkin nggak nganan-nganan sih orang ini ibaratnya gitu atau atau mungkin itu masih menjadi misteri bagi saya kenapa kok dia bisa apa namanya saya juga disarankan dulu di awal di awal pertama kali itu kan ada kayak semacam apa ya apa itu namanya itu ah disini istilahnya kayak semacam pendamping lah pendamping BSD itu saya disarankan memang dulu kamu tanya aja kira-kira yang diminta pembimbingmu di tahun pertama itu apa aja ABCD misalkan targetnya ada ABCD nah jadi kalau misalkan di ABCD tadi itu nggak memenuhi terus kamu harus pulang berarti kan Oh kalau kamu misalkan harus pulang misalkan tereliminasi Oh berarti memang nggak memenuhi ABCD nya gitu nah tapi saya nggak tanyakan saat itu nggak nggak saya tanyakan kamu minta apa gitu kok kayak nodong kayak ngelawan gitu kamu ekspektasi kamu dengan saya itu saya harus bisa apa gitu misalkan itu enggak ditanya enggak saya tanyakan tapi apa namanya dia memang mintanya dia nggak meminta tapi apa ya istilahnya kamu apa tunjukkan ke saya planning risetmu seperti apa terus kemudian kuliah yang mau diambil apa itu tolong di di range gitu terus kemudian di tahun pertama itu apa aja yang kira-kira mau kamu ambil terus nah seperti itu jadi semacam seperti itu nah yang ya ya itu sih ya itu tadi Pak jadi tahun pertama ini betul-betul bagaimana seorang mahasiswa ini harus bisa ini ya memetakan ya kira-kira apa kebutuhan yang diperlukan nanti untuk langkah-langkah selanjutnya ya penyesuaian-penyesuaian dengan pembimbing ini menurut Anda yang Anda rasa bagaimana ini mudah atau sebetulnya butuh effort lagi ah gini kemarin itu juga jadi apa bahan evaluasi saya dengan pembimbing saat di tahun pertama dulu karena gini budaya bukan budaya di Indonesia saya enggak tahu ya itu bisa saya katakan budaya atau enggak tapi saya sendiri yang saya rasakan ketika S1 dan S2 peran pembimbing itu sangat besar sekali kamu nih ke kanano terus lah itu ke kiri terus ke kanan kiri kanan kiri kan gitu kalau disini kita benar-benar dilepas bukan artinya dilepas itu didiamkan di jarno gitu enggak tapi itu harus inisiatif dari kita sendiri nah karena saya masih terbawa dengan suasana S1 S2 saya dulu saya kan ibaratnya menunggu bola nih menunggu bola saya disuruh ngapain ini gitu kan nah itu yang 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 di semesta saya itu dulu saya mem strategikan gini saya malah minta evaluasinya di semester pertama 6 apa di 6 bulan bulan pertama tapi bukan secara ofisial di 6 bulan pertama itu karena saya menyesuaikan apa saya masih punya itu tadi ke apa eh habit saya saat S1 S2 yang minta kamu saya minta saya disuruh ngapain sih yang gitu ya jadi nah di semester pertama saya buat siasat gini mumpung saya kan ada waktu setahun nah di semester pertama saya ini aja deh minta apa kasih feedback dong aku gitu jadi di semester pertama itu saya pas bimbingan bilang ke pembimbingan saya sudah 6 bulan disini saya tolong dikasih apa masukan gitu karena biar saya kalau ada kekurangan masih ada waktu 6 bulan dan ke depan untuk memperbaiki yang dia tuju langsung kamu kurang 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 punya inisiatif apa ciri orang disini adalah straightforward artinya dia itu pasti to the point kalau nggak suka nggak suka gitu tapi bukan artinya nggak suka itu nggak suka orangnya tapi kamu kurangnya apa langsung di nggak 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 perlu sungkan-sungkan lah ibaratnya nggak bertele-tele nah nggak bertele-tele ibaratnya dan straightforward kamu kurang ini kurang ini aku nggak suka gitu tapi dia nggak marah tapi nggak suka gitu nah yang dia bilang yang ke saya dan itu yang anu saya kamu kurang punya inisiatif dia langsung bilang gitu kamu selalu minta saya saya harus ngapain gitu ibaratnya gitu nah itu yang dia bilang disini kamu S3 saya ceritakan kamu S3 disini bukan lagi master bukan lagi apa lagi bachelor tapi master jadi kamu harus punya inisiatif harus ibaratnya dia mengistilahkan adalah kita itu di satu mobil kamu adalah drivernya oke saya bukan drivernya kamu yang jadi driver tapi kalau mau kemana-mana saya dikasih tahu dulu jangan saya dibawa kemana-mana ibaratnya gitu nah oh gitu dia mintanya nah kamu sampai sekarang ini meskipun kamu driver kamu selalu minta saya saya ini kalau ada pertigaan saya mau ke kiri atau ke kanan ya gitu ibaratnya gitu terus kemudian nah yang kedua saya ada apa sinyal-sinyal seperti itu juga kemarin itu saya tahu akhirnya saya bawa ke kanan ibaratnya ada pertigaan gitu oke saya bawa ke kanan nah yang kedua adalah ketika kamu ketika kamu jadi driver seat yang mau mengambil keputusan ke kanan kamu nggak ngobrol dulu dengan saya gitu ngobrol dalam artian itu boleh nggak ke kanan nggak tapi saya mau ke kanan dia bilangnya kalau kamu mau ke kanan bilang alasanmu kenapa kok kamu ke kanan oh gitu ibaratnya seorang mahasiswa dokter di Belanda ini ketika dia harus punya inisiatif dulu tapi ketika sudah punya inisiatif sampaikan dulu sebelum eksekusi kira-kira begitu yes seperti itu dia mintanya dengan ada argumennya kalau kamu mau ke kanan oke apa alasanmu karena gini-gini kalau ke kiri saya gini-gini nah nanti kita diskusikan gitu mungkin nanti kita nggak akan ke kanan karena dia punya pengalaman oh oke kalau mau ke kanan oh agak banyak ini nih apa apa hambatan-hambatan di sana ke kiri dulu aja gimana karena gini-gini meskipun terlihatnya hambatan kita masih bisa nih nah pengalamannya dia yang bisa nanti itu jadi ya tadi yang yang jendengkan bilang kita punya inisiatif kita juga punya argumen kenapa ke kanan tanpa nggak ada alasan kita harus ke kanan dan apapun keputusannya sebelum kita eksekusi harus diobrolkan dulu oke setelah melalui masa itu kemudian tahun-tahun berikutnya apa yang terjadi tahun berikutnya ya lebih smooth dibandingkan tahun pertama effort bener-bener effortnya itu di tahun pertama saya itu tadi karena memang bener-bener penyesuaian kemudian ya saya bilang dulu itu ketika ketika pas evaluasi pun saya juga redik juga itu pas evaluasi pun itu sudah langsung ditadang oke saya bisa di oke kamu bisa lanjut gitu tapi saya nggak yakin kamu bisa lulus empat tahun lalu wakil gitu langsung doing gitu nggak apa-apa kamu bisa lanjut saya kira sudah bisa gitu dengan banyak meskipun apa pasti banyak kekurangan sana sini tapi ada progresnya dia lihat tapi saya kalau dengan progres seperti ini gitu dia bilangnya tahun pertama dulu saya nggak yakin kamu bisa lulus empat tahun gitu tapi nggak apa-apa gitu tapi itu dalam catatan dia bilang kalau progresnya seperti ini gitu kalau kamu bisa anu silahkan yang lupa tadi masalah kuliah tadi kuliah di sini itu kalau S3 itu tidak wajib yang saya tadi bilang pak ya kemudian tapi itu ada sedikit perbedaan dengan yang di kampus-kampus lain di kampus lain itu seperti teman saya yang di Groningen itu ada kuliah wajib di tahun pertama saya nggak ada kuliah wajib dan tidak ada nggak ada lagi kuliah kamu harus kuliah ini kuliah itu nggak ada terus meskipun ada kuliah pun di sini itu kalau S3 itu bukan dalam artian kayak semacam kuliah yang di UTA ya maksudnya yang ada ujiannya kemudian UTS kemudian kamu nanti lulus nggak gitu malah banyak bisa dikatakan kayak workshop gitu kebanyakan meskipun seminggu kuliah atau dua hari kuliah itu semacam seperti workshop tadi nggak ada lulus dan nggak lulusnya tapi anehnya di di Wageningen itu ada UTS dan lain-lainnya semacam seperti itu tapi saya nggak tahu kenapa kok 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 seperti itu ya gitu jadi agak sedikit berbeda juga masalah kuliah tadi itu saya nggak ada kuliah sama sekali atau tidak ada kewajiban kuliah dan ada sedikit perbedaan dengan teman PSD saya yang lain itu apa ada dia ada minta untuk ngajar oh jadi PSD yang lain itu diminta untuk ngajar saya nggak gitu karena begini di Belanda itu ada istilahnya ada dua PSD saya lupa belum ngasih tahu tadi PSD internal dan ada PSD eksternal itu tadi maaf ini agak sedikit mundur nanti bisa lagi ke tadi PSD internal itu PSD yang dapet dana risetnya dari pemerintah Belanda gitu atau dari dari mana pun lah dia dapet dana riset kemudian untuk PSD nya dia kemudian diberikan ke kampus kemudian dia dapet dari itu jadi uangnya dari kampus dikasihkan ke dia gitu nah kalau saya itu ada PSD eksternal itu sama semacam seperti saya karena saya bawa dana sendiri kemudian diberikan kampus untuk yang dalam bentuk SPP yang dipakai untuk dana riset gitu jadi itu bedanya nah kebanyakan PSD internal tadi itu salah satu kewajibannya selain riset dan lain-lain itu juga ngajar kebanyakan tapi PSD eksternal itu kebanyakan tidak diwajibkan untuk ngajar tapi ada beberapa teman saya yang di Indonesia orang Indonesia di fakultas lain itu memang diminta untuk ngajar juga gitu tapi itu berarti memang tergantung dari departemennya memang tergantung dari apa pembimbingnya juga gitu kemarin saya ketika saya tanya saya harus ngajar enggak oh enggak perlu kamu enggak usah itu untuk kalau di kebijakannya dia di departemennya tidak perlu ngajar kalau PSD eksternal gitu terus dan agar lulus terus itu ada syarat-syaratnya salah sat yang syarat utamanya adalah publikasi tadi di sini dan selain kuliah dan lain-lainnya tadi jadi sebetulnya kalau PSD di di Belanda ini pihak promotor atau pembimbing ini betul-betul yang ini ya yang mempunyai wenang penuh untuk menaikkan Anda ke level berikutnya katakan begitu ya betul-betul itu ibaratnya yang menentukan saya bisa lulus bisa ini bisa itu gitu ibaratnya sub indo by broth3rmax terima kasih